Bank Indonesia memperkirakan aliran modal asing masuk ke Indonesia dan sejumlah negara berkembang akan lebih ketat dan selektif. Kondisi ini berdasarkan pandangan BI terhadap ketidakpastian global yang sangat tinggi. Gubernur BI Periwar Gio menilai Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang kondisinya lebih baik daripada sebelumnya, tetapi tekanan inflasi membuat ketidakpastian semakin meningkat. Situasi ini mendorong sejumlah bank sentral di negara maju berpotensi menaikkan suku bunganya termasuk The Fed. Selain itu, investor pun semakin selektif menyimpan portofolionya di negara berkembang. Perkembangan tersebut mendorong aliran modal ke negara berkembang lebih selektif dan meningkatkan tekanan nilai tukar di negara berkembang termasuk Indonesia, sehingga memerlukan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi risiko rambatan global. Ujara dalam konferensi pers selasa 25 Juli 2023, untuk memitigasi dampak kenaikan suku bunga AS, BI tidak hanya menggunakan kebijakan suku bunga, tetapi juga kebijakan stabilitas rupiah, intervensi, baik twist operation, maupun triple intervention. Tekanan ketidakpastian global nampak dari nilai aliran modal asing yang keluar atau capital outflow investasi portofolio pada kuartal kedua 2023, sebesar 1,3 miliar USD. Sementara aliran modal asing yang masuk atau capital inflow di periode yang sama, hanya 0,3 miliar USD. Adapun, BI mencatat jumlah aliran modal asing hingga 13 Juli 2023, mencapai 95,80 triliun rupiah, terdiri dari 81,21 triliun rupiah di Surat Berharga Negara atau SBN, dan 14,59 triliun rupiah di pasar saham. Terima kasih telah menonton!